Pemerintah akan berdayakan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, BNPP, untuk mengkoordinasi penjagaan perbatasan laut. Untuk itu, Menko Polhukam akan meminta BNPP menjadi badan independen. Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan koordinasi antar lembaga untuk tingkatkan keamanan laut. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Tejo Edipur Diatno, akan memerdayakan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, atau BNPP, sebagai koordinator penjaga batas laut. Aksi BNPP selama ini terkendala pencairan anggaran karena berada di bawah kendali terlalu banyak kementerian. Saat ini, anggaran BNPP dikelola oleh 26 kementerian. Menko Polhukam akan meminta Presiden Joko Widodo untuk membuat BNPP menjadi independen. Itu merupakan perbaikan dari yang selama ini sudah dilakukan, itu Badan Koordinasi Kamar Laut, sehingga Badan ini mempunyai suatu badan yang independen, yang melaksanai koordinasi keamanan di laut, itu akan dijadikan satu menjadi suatu badan yang mempunyai keamanan komando. Beberapa waktu lalu, upaya menjaga kedaulatan batas laut dilakukan dengan menenggelamkan kapal asing yang terbukti melanggar batas wilayah laut Indonesia. Aksi ini dinilai efektif menakuti kapal ilegal masuk ke wilayah Indonesia. Namun, kecanggihan teknologi membuat informasi soal penyergapan cepat ditambah. terima pelanggar, sehingga tak semua kapal bisa tertangkap. Untuk itulah, peningkatan koordinasi diperlukan.